Jalan Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kadar Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan Partai Pendukung Paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk tiga pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng. Yaitu yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ada penaliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!